Pak Andul, bagaimana menurut Pak Andul tentang Roky Gerong yang diduga menghina Presiden dan dilaporkan ke polisi, Pak? Mungkin ada unsur penghinaan, tapi mungkin juga tidak ada unsur penghinaan. Jadi mungkin sebaiknya kita serahkan mungkin kepada pihak yang berwajib mungkin, kepada pihak yang berwenang mungkin. Mungkin, jadi begitu mas, mungkin. Roky Gerong memang mungkin sedikit offset, mungkin. Mungkin pertanyaannya harus dilubah, wajar atau tidak wajar mungkin. Mungkin bisa wajar karena mungkin pejabat publik itu wajib dan harus dikritik. Jangankan Presiden mas, sekarang ini calon-calon Presiden pun sudah dicacimaki, dihina, dibuli, dicemohoh, Di olok-olok, di media sosial, bahkan diiklankan di Youtube supaya yang melihat banyak. Sekarang loh, cacimaki itu diiklankan. Mungkin bisa tidak wajar karena kritik yang berlebihan, bahkan mungkin malah menghilangkan esensi kritik, kontraproduktif terhadap tujuan kritik. Mungkin kalau kita menuntut etika kekuasaan, etika publik, maka kita juga dituntut untuk beretika publik ketika berbicara di ruang publik. Karena ruang publik itu milik publik, bukan hanya milik kita. Mungkin kalau kita analisa track record dari Roky Gerong, katanya dia itu penyelamat dan penasehat akal sehat. Mungkin, memang mungkin kali ini Roky Gerong sedikit offset, mungkin. Why offset? Mungkin ini karena ekspresi, representasi dari kumulatif dan kuantitatif dari kemarahan dan kekecewaan rakyat, mungkin. Why marah? Mungkin karena banyaknya korupsi, yaitu banyak OTT, Menteri Korupsi. Mungkin utang meningkat, mungkin sembako naik, mungkin disparitas penghasilan, mungkin karena banyak pengangguran. Mungkin. Jadi, bisa jadi mungkin Roky Gerong offset karena mungkin polisi atau kondisi negara juga mungkin offset. Itu mungkin pemikiran Roky Gerong. Mungkin. Mungkin ketika kondisi ideal demokrasi yang memerlukan oposisi, sementara mungkin lembaga yang seharusnya menjadi oposisi, tapi mungkin tidak atau kurang berfungsi, mungkin karena kalah dalam jumlah kursi. Maka fungsi oposisi mungkin diambil alih oleh rakyat dan akademisi, mungkin. Dan mungkin itu untuk menjaga fungsi demokrasi, mungkin. Kemungkinan kritik itu kriterianya ada tiga. Mungkin lembek, mungkin kenyal, mungkin atos. Dan ini mungkin berbanding lurus dengan impak kritik. Mungkin semakin atos, semakin mendapat perhatian. Dan diharapkan ada reaksi, bahkan mungkin aksi untuk mengkoreksi dari sebuah polisi. Kemungkinan beda kritik dengan penghinaan itu tipis. Kemungkinan kritik bisa diasumsikan penghinaan karena adanya penambahan pemberian sifat negatif pada personal yang dikritik. Kemungkinan penghinaan bisa jadi bukan penghinaan apabila personal yang dihina tidak merasa dihina. Meskipun mungkin orang lain menganggap itu penghinaan. Bahkan pernyataan sebuah kebenaran yang didasari oleh fakta bisa diasumsikan menjadi sebuah penghinaan apabila ada sifat negatif yang dikaitkan pada personal. Mungkin begitu ya mas? Ya. Mungkin pak. Mungkin ada SMS ya pak. Mungkin. Hah? Kemungkinannya SMS-nya ini mas. Kritik ya kritik. Pedas ya pedas. Kritik yang terlalu pedas akan menghilangkan esensi kritik. Jangan anti kritik. Tapi ingat video ini tidak boleh dikritik. Karena mungkin video ini adalah pendapat pribadi. Dan mungkin pendapat golongan. Meskipun itu mungkin tidak mungkin. Hah? Mungkin. Hah? Hah? Terima kasih.